Aksi bintang sepak bola Cristiano Ronaldo baru-baru ini membuat perusahaan minuman soda Coca-Cola kehilangan nilai pasar 4 miliar dolar AS atau 56,8 triliun. Kurs 14.200 per dolar AS. Hal ini terjadi setelah Ronaldo menggeser botol-dua botol Coca-Cola pada konferensi pers jelang pertandingan Yudho 2020 Senin, tanggal 13 Juni 2021. Akibat aksi tersebut saham Coca-Cola anjlok di bursa New York. Melansir The Sun, harga saham Coca-Cola Amatil LTD turun dari 56,10 dolar AS menjadi 55,2 dolar AS per saham. Saham perusahaan minuman soda tersebut mengalami penurunan terendah sebesar 1,6 persen. Namun berhasil kembali menguat beberapa waktu setelahnya di posisi 55,44 dolar AS pada penutupan perdagangan. Atas hal tersebut pihak Coca-Cola mengeluarkan pernyataan sebagai tanggapan atas tindakan CR7. Manajemen mengatakan, apa yang dilakukan CR7 merupakan hak setiap orang atas preferensi minuman mereka. Setiap orang berhak atas preferensi minuman mereka, dan setiap orang memiliki selera dan kebutuhan yang berbeda, kata manajemen. Ronaldo memang dikenal dengan diet ketat dan menghindari makanan manis, dengan tetap mengonsumsi makan bersih hingga 6 kali sehari untuk mempertahankan fisiknya yang luar biasa saat ia menua. Saat masih menjadi pemain Real Madrid, Dr. Klub mengatakan Ronaldo memiliki tubuh pemain sepak bola 10 tahun lebih muda dan bisa terus bermain di level atas hingga usia 40-an. Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda? Kalau aku yang geser sampai rumahnya pun gak akan ada efeknya ya? Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!